A.T.V. Man, kau menang gak melawan Raja Skibidi Toilet itu? Maaf semuanya, aku tidak bisa mengalahkan Raja Skibidi Toilet itu. Dia ternyata sangat kuat sekali sampai kekuatan TV-ku dirusak. Tenang, TV-man. Aku akan memperbaiki TV-mu yang rusak. Semoga bisa. Waduh, kasihan sekali, TV-man. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan Raja Skibidi Toilet itu? Dia itu kuat sekali. Iya, Kak Mail. Ayo, kita kumpulkan saja. Titan Speaker-man dan TV-man. Nanti, kroyok tuh, Raja Skibidi Toilet. Oh, iya benar, Upin-Ipin. Ya sudah lah. Ayo, kita cari Titan Speaker-man. Iya, betul. Nanti kekuatanku akan bertambah. Aku pasti menang nih. Halo, pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mail Curut, Si Bocil Sultan. Bersama kita, Iron Man, Upin, dan Ipin. Kenapa sih Raja Skibidi Toilet itu kuat sekali? Iya, sabar, Upin-Ipin. Kita harus menyatukan kekuatan biar kita bisa menang. Ya, pemirsa. Kemarin terjadi pertarungan TV-man melawan Raja Skibidi Toilet ya. Tetapi, TV-man kalah nih. Sampai kekuatan TV-nya rusak, pemirsa. Aduh, kasian sekali dah. Upin-Ipin, nanti kalian kutugaskan untuk mencari Raja Skibidi Toilet ya. Dimana dia kaburnya? Hah? Mencari Raja Skibidi Toilet? Gak mau, Kak Mail. Aku yang mencari Titan Speaker-man saja. Haduh, Upin-Ipin. Kenapa sih kalian itu selalu penakut? Padahal punya kekuatan baju besi Iron Man. Ya iyalah, Raja Skibidi Toilet itu kuat sekali. Aku takut melawannya. Ya sudah kalau gitu. Kalian yang mencari Titan Speaker-man. Kayaknya kemarin dia bertapa di air terjun Junikarta ya. Nanti cari sampai ketemu. Pak. Siap, Kak Mail. Ah, sekarang akan ku lihat dulu nih keadaan TV-man, pemirsa. Wah, sekarang kekuatannya rusak ya. Gara-gara terkena laser, Raja Skibidi Toilet. Aduh, Iron Man. Ayo cepat perbaiki TV-man ini. Iya, bocil. Lagi ku perbaiki nih. Bapak Mekini, bantuinlah. Siap, Bapak Iron Man. Men, kayaknya ini ada masalah di antena TV. Lihat nih, TV-nya buram seperti ini. Aduh, bentar-bentar. Akanku pasang dulu antenanya. Semoga bisa. Loh, Loh, Bapak Mekini. Kok malah keluar listriknya sih? Aduh, kau gimana sih? Malah rusak nih. TV-man, kau nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa sih. Tapi kenapa nih? Kepala ku keluar listrik. Tolong kembalikan lagi. Ya, pemirsa. Kenapa TV-man keadaannya jadi seperti ini, woy? Diperbaiki Bapak Mekini. Bukannya bisa. Malah tambah rusak, kocak. Aduh, Bapak Mekini. Bapak Mekini. Kalau nggak bisa itu, diem saja, woy. Maaf ya, TV-man. Kayaknya ada kabel yang konslet. Akanku perbaiki dulu nih. Iya, cepat Bapak Mekini. Haduh, badanku kesetrum nih. Tidak. Loh, loh. Kenapa dia tiba-tiba tergeletak? Bapak Mekini, kau bisa benerin nggak? Hah, tambah parah nih. Kita pasti gagal melawan rancas kipir di tolet itu. Yah, pemirsa. Sekarang TV-man malah tergeletak ya. Dia pingsan. Setelah diperbaiki Bapak Mekini, pemirsa. Aduh, kasian sekali. Bapak Mekini, kau harus tanggung jawab memperbaiki TV-man. Oke, siap bocil. Maafkan aku, TV-man. Hehehe, akanku perbaiki nih. Sampai kau hidup lagi. Iya, Bapak Mekini. Cepat ya. Awas hati-hati. Jangan sampai rusaknya tambah parah. Pak. Bentar lagi kita harus melawan raja skibiri toilet itu. Keluarga Ultraman. Satukan kekuatan kalian ya. Untuk melawan raja skibiri toilet. Oke, bocil. Kami semua siap untuk melawan raja skibiri toilet itu. Oke, mantap Ultraman Juru. Waduh, si Apin ngapain tuh? Dia malah ketawa-ketawa. Iya nih, bocah ini selalu ngikuti aku terus dari tadi. Oh, gitu ya Superman. Kayaknya si Apin itu suka sama sayapmu itu. Ya sudah, nanti Apin ikut juga ya. Melawan raja skibiri toilet. Digendong Superman. Oh, si Apin langsung ketawa-ketawa pemirsa. Sambil loncat-loncat lagi. Kayaknya Apin ini mengidolakan Bang Superman. Mantap. Nanti akan diajak terbang ya. Iron Man Upin-Ipin. Ayo kita berangkat duluan. Mencari Titan Speakerman dulu. Oke, siap Kak Mail. Ayo sini ikut gendong. Kita harus bersama-sama. Takut kalau ketemu raja skibiri toilet. Hehehe... A few moments later. Ah, Kak Mail. Sudah siap belum? Kita akan terbang nih. Sudah, Upin. Ayo cepat kita cari Titan Speakerman. Semuanya selamat tinggal ya. Nanti kita akan melawan raja skibiri toilet bersama-sama. Iya, aku juga udah siap. Ya ampun. Lihat tuh. Kenapa Apin naik di atas. Kepala Superman kocak. Aduh, Apin itu. Memang gak sopan dah. Jelah, gak apa-apa. Ayo, waktunya mencari Titan Speakerman dulu ya. Ah, Bapak Iron Man. Cepat perbaiki tuh TV Man. Bentar lagi, kita perang nih. Iya, Upin-Ipin. Cepat, kalian cari Titan Speakerman dulu. Pak. Siap, Bapak Iron Man. Oke, Pak Mirsa. Akhirnya, Upin-Ipin dan Bojir sudah terbang ya. Ayo, kita akan mencari Titan Speakerman, Pak Mirsa. Kayaknya, dia sembunyi di bawah air terjun Junikarta ya. Ayo, ngebut. Awas, berhenti Upin. Lihat tuh. Ternyata, pasukan skibiri toilet sudah menguasai gedung. Iya, betul Kak Mail. Kita harus berhati-hati nih. Skibiri, skibiri, skibiri. Wah, ada bocah-botak itu. Kenapa kau kesini lagi? Rasakan nih. Waduh, dia menembaki kita, Kak Mail. Aku harus menghindarinya. Udah, ayo cepat. Kita kabur. Jangan sampai terkena serangannya. Oke, kita kabur dulu, Pak Mirsa. Untungnya, kita gak kena serangan. Pasukan skibiri toilet itu. Duh, mengerikan sekali nih. Udahlah, ayo cepat mencari Titan Speakerman. Biar kita bisa belas dendam melawan pasukan skibiri toilet itu, Pak Mirsa. Mereka gak ada kapok-kapoknya menghancurkan kota ya. Ayo, ngebut. Oh, lihat tuh. Dia ada di sana. Ya ampun. Santai banget dia. Duduk-duduk di atas air terjun. Iya tuh, Upin. Cepat samperin. Ya, Pak Mirsa. Kita sudah menemukan Titan Speakerman ya. Ternyata dia lagi santuy di atas air terjun, Pak Mirsa. Aduh. Ayolah, kita ganggu dia. Woy, Titan Speakerman. Ngapain kau di sini? Ayo ikut melawan skibiri toilet. Aku capek melawan dia. Ya, mending aku di sini saja. Apa? Capek. Haduh, Titan Speakerman ini gimana sih? Itu adalah tugasmu. Mengalahkan skibiri toilet. Gak mau. Aku di sini saja. Pergi kalian. Ya ampun. Dia mengeluarkan kekuatannya. Ya, Pak Mirsa. Titan Speakerman marah. Kita ganggu ya. Dia langsung mengeluarkan kekuatan gelombangnya. Sampai si Upin jatuh. Aduh. Titan Speakerman ini. Masa sekarang? Jadi males-malesan, Pak Mirsa. Ayo, Titan Speakerman. Waktunya kau beraksi. Mending di air terjun ini sajalah. Santuy. Minggir kalian. Aduh, kita diserang lagi. Kita harus sembunyi. Hei, hei. Upin, Upin. Sembunyinya. Jangan di bawah air terjun gocak. Terkena air nih. Aduh. Oh, kita ternyata bisa masuk di sini, Pak Mirsa. Mantap. Awas hati-hati. Terkena gelombang ultrasonic lagi. Kenapa? Titan Speakerman ini. Gampang ngamuk ya, Pak Mirsa. Ayo, Titan Speakerman. Ayo, Titan Speakerman. Nanti kau akan dibantuin sama TV-Man. Hah? Yang benar nih. Ya sudah lah. Aku mau. Ayo kita berangkat. Melawan Skibi di toilet itu. Oh, ternyata dia langsung mau. Kalau ada temannya. Yaitu TV-Man, Pak Mirsa. Oke, ayo. Kita naik ke atas. Titan Speakerman nih. Ayo, waktunya kau berdiri. Wow, lihat nih, Pak Mirsa. Titan Speakerman langsung berdiri dan berlari ya. Dia akan bersatu dengan TV-Man. Melawan pasukan Skibi di toilet itu, Pak Mirsa. Semoga berhasil nih. Lihat nih. Dia kayaknya semangat sekali, Pak Mirsa. Larinya kencang ya. Woy, Titan Speakerman. Pelan-pelan lah. Aku gak bisa pelan-pelan nih. Aku ingin bertemu TV-Man. Dia adalah sahabatku sejati. Skibi di, Skibi di, Skibi di. Skibi di, Skibi di, Skibi di. Lepaskan aku. Wah, aku sudah mendengar suara, Skibi di toilet. Kayaknya ada di sekitar sini. Iya cepat, Titan Speakerman. Cari dia. Yah, kita sudah dekat sama keberadaan pasukan Skibi di toilet itu, Pak Mirsa. Ya ampun dia tuh. Ternyata, Skibi di toilet lagi diangkat sama Ultraman Dina, Pak Mirsa. Kuat sekali dia. Wah, kerja yang bagus Ultraman Dina. Cepat musnahkan dia. Oke, Titan Speakerman. Cepat bantuinlah. Banyak nih, pasukan Skibi di toilet di sini. Siap, aku akan melawan semuanya. Hahaha. Wah, ternyata TV-Man ada di sana. Ternyata, kena aku akan membantumu. Iya cepat. Gunakan kekuatanmu. Aku kewalahani melawan Skibi di toilet. Padahal aku sudah menggunakan kekuatan TV-Man. Oke, akan ku bantu nih. Rasakan. Hahaha. Dia langsung tergeletak. Sekarang, ada satu Skibi di toilet yang bertahan. Ayo kita serang bersama-sama. Wow, mengerikan sekali nih. Kekuatan Titan Speakerman dan TV-Man ya. Bersatu melawan Skibi di toilet. Ayo hancurkan dia. Eh, bentar, bentar. Lihat nih. Ya ampun, keluarga Ultraman kelengar pemirsa. Meninggoy dalam keadaan sujud. Hahaha. Aduh, kenapa kayak gini kocak? Ultraman jingga, bangun. Ayo kau harus kuat. Hahaha. Ya ampun, dia sudah meninggoy, Upin. Kasian sekali. Gak mungkin dia meninggoy. Ayolah. Eh, Upin, Upin. Udah, woy. Jangan disinggol terus. Jatuh dia. Oke lah pemirsa. Mungkin sampai disini dulu video kali ini. Aku yakin nih, Titan Speakerman dan TV-Man menang melawan Skibi di toilet. Nanti, kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye. Sub indo by broth3rmax